Metode penyiksaan, white room Kamar berwarna putih dianggap sebagai salah satu bentuk penyiksaan paling berbahaya yang bisa mengakibatkan penderitaan mental. Metode penyiksaan ini sebenarnya telah diterapkan selama beberapa dekade lalu namun kemudian mulai populer kembali setelah dilakukan di Iran. Metode penyiksaan yang diberi nama white room atau ruangan putih ini kabarnya lebih menyeramkan dari penjara-penjara biasa. Kamar penyiksaan berwarna putih ini akan membuat tahanan merasa terisolasi dari dunia luar serta mengurangi sensorik pada tahanan tersebut. Semua ruangan akan diberi warna putih termasuk makanan yang diberikan pun hanya berubah nasi putih. Suasana di lingkungan penjara ini pun dibuat sepi. Tahanan tak dapat berkomunikasi dengan siapapun, mereka tak bisa mendengar suara apapun, bahkan mereka tak bisa mendengar suara langkah kaki sekalipun. Meski di penjara ini tidak terjadi kekerasan seperti pemukulan namun mental tahanan benar-benar terpukul. Tujuan dari kurangan ini adalah untuk membuat tahanan merasa takut meski dalam kenyataannya ketakutan itu menjadi semakin besar hingga mereka kehilangan identitasnya, tak ingat siapa dirinya, bahkan dengan keluarganya. Kesedihan, gangguan jiwa, rasa takut berlebihan pada warna putih akan dialami tahanan meski telah keluar dari penjara. Mereka bahkan tidak bisa normal seutuhnya, meski telah ditangani oleh dokter kejiwaan sekalipun. Fakta-fakta yang terkait dalam metode penyiksaan ini. Yang pertama, ruang putih adalah sebuah bentuk penyiksaan psikologis yang bisa mengisolasi penuh dan mengurangi sensorik dari tahanan. Kamar penyiksaan putih melibatkan orang yang tinggal di sel tahanan atau ruangan yang seluruhnya benar-benar berwarna putih. Tak hanya itu, spray, selimut, pakaian penjara, lampu, serta segala sesuatu yang ada di dalam sel dan di luarnya semua berwarna putih. Bahkan, makanan yang disajikan juga berwarna putih, yaitu nasi. Fakta yang kedua, tidak hanya melalui warna, tetapi juga lingkungan yang benar-benar bisu. Tahanan di isolasi tidak dapat berbicara dengan siapapun, bahkan untuk menggunakan toilet sekalipun. Tahanan harus menyelipkan selembar kertas putih dari bawah pintu ke penjaga. Sandal dari para penjaga dibuat sangat empuk hingga napi tidak bisa mendengar suara, bahkan gesekan sandal sekalipun. Fakta yang ketiga, seperti yang terlihat, ruangan putih penyiksaan tidak ada hubungannya dengan pemukulan, kekerasan, ataupun rasa sakit. Namun demikian, hal itu jauh lebih buruk. Otak dan mentalah yang dipukuli dengan sangat buruk, bahkan tanpa menyentuh. Tujuan dari jenis-jenis hukuman ini biasanya untuk menanamkan rasa takut di tahanan, meskipun hasilnya jauh lebih berbahaya dari sekedar rasa takut. Proses ini membuat tahanan kehilangan identitasnya. Hal ini bisa membuatnya tidak ingat siapa dirinya dan siapapun dari keluarganya. Selain itu, mereka dikondisikan agar memiliki ketakutan pada warna putih. Fakta yang keempat, di zaman modern ini, ruangan penyiksaan putih digunakan garda revolusi Iran di sebuah pusat penahanan rahasia. Para tahanan, sebagian besar merupakan wartawan yang mempertanyakan rezim Iran melalui pidato dan tulisan-tulisannya. Salah satu di antara para tahanan adalah Amir, yang menjelaskan pengalamannya sebagai ditulikan dan tidak manusiawi. Kasus Amir diidentifikasi dan didokumentasikan oleh Amenstey, internasional pada tahun 2004 saat ia disiksa. Amir di ruangan tahan putih Iran disiksa selama 8 bulan pada tahun 2004. Sampai saat ini, ia terus merasa ngeri dengan ruangan yang berwarna putih. Ruangan penyiksaan berwarna putih bisa membuat tahanan bahkan menderita psikologis bahkan setelah keluar dari penjara. Selain itu, penderitaan berlangsung tanpa henti dan orang tidak akan berhenti kembali normal. Dokter kejiwaan dapat membantu sampai batas tertentu, namun pemulihan mental seutuhnya mungkin hanya menjadi mimpi. Kesedihan akan terus berlangsung seumur hidup hingga tahanan atau korban meninggal.